Intro Guys, sebelum menonton videonya, bantu saya untuk perkembangan channel TR Opsial dengan cara like, subscribe, komen, share, link di youtube ini kepada teman-teman kalian semuanya Gratis Untuk menonton, terima kasih Soal nomor 16 Laju reaksi yang paling cepat terdapat pada A. 250 ml HCl 0,3 M ditambah 250 ml NaOH 0,3 M B. 250 ml HCl 0,4 M ditambah 250 ml NaOH 0,4 M C. 250 ml HCl 0,5 M ditambah 250 ml NaOH 0,5 M D. 500 ml HCl 0,1 M ditambah 500 ml NaOH 0,1 M E. 500 ml HCl 0,2 M ditambah 500 ml NaOH 0,2 M Soal ini menggunakan konsep laju reaksi Laju reaksi semakin cepat jika konsentrasi Z yang bereaksi semakin besar dan volume yang digunakan semakin kecil Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut Pada opsi jawaban, konsentrasi paling besar adalah 0,5 M Dan volume yang paling kecil adalah 250 ml Jadi, laju reaksi yang paling cepat terdapat pada 250 ml HCl 0,5 M ditambah 250 ml NaOH 0,5 M Jadi, jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 17 Pada percobaan logam magnesium yang direaksikan dengan larutan asam klorida Mg plus 2 HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2 diperoleh data sebagai berikut Pada suhu 25 derajat Celcius, volume H2 25 ml waktu 5 detik Pada suhu 25 derajat Celcius, volume H2 50 ml waktu 10 detik Pada suhu 45 derajat Celcius, volume H2 75 ml waktu 10 detik Laju reaksi pada pembentukan gas hidrogen adalah Soal ini menggunakan konsep laju reaksi Lihat data pada suhu yang sama Sehingga, soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut Data 1 dan data 2 V sama dengan delta V per delta T Sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 Sama dengan 50 dikurangi 25 ml per 10 dikurangi 5 detik Sama dengan 5 ml per detik Jadi, laju reaksi pada pembentukan gas hidrogen adalah 5 ml per detik Jadi, jawaban yang tepat adalah B Soal nomor 18 Suatu reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 delta H sama dengan min X kJ per mol Agar kesetimbangan bergeser ke arah produk Hal-hal di bawah ini perlu dilakukan Soal ini menggunakan konsep kesetimbangan kimia Perhatikan pada soal bahwa kesetimbangan bergeser ke arah produk Bergeser ke arah produk artinya bergeser ke kanan Pada soal diketahui delta H sama dengan negatif Artinya, reaksi berlangsung secara eksoterem Faktor volume, faktor volume, faktor tekanan berbanding terbalik dengan koefisien Jika suhu diturunkan akan bergeser ke pihak eksoterem Sehingga, soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 delta H sama dengan min X kJ per mol Artinya, reaksi kesetimbangan ini berlangsung secara eksoterem Total koefisien ruas kiri sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3 Total koefisien ruas kanan sama dengan 2 A. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan geser ke pihak eksoterem Yaitu, geser ke kanan B. Jika volume diturunkan, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang kecil Yaitu, geser ke kanan C. Jika tekanan diturunkan, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang besar Yaitu, geser ke kiri D. Jika konsentrasi SO2 ditambah, kesetimbangan geser ke pihak yang kurang Yaitu, geser ke kanan E. Jika konsentrasi O2 ditambah, kesetimbangan geser ke pihak yang kurang Yaitu, geser ke kanan Jadi, agar kesetimbangan bergeser ke arah produk Hal-hal yang tidak perlu dilakukan Adalah pada suhu tetap, tekanan sistem diturunkan Jadi, jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 19 Dalam ruangan 10 liter, terdapat kesetimbangan 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2 Sebanyak 1 mol gas SO3 mengurai 50% Jika tekanan ruangan 5 ATM Tetapan kesetimbangan KP adalah Soal ini menggunakan konsep kesetimbangan kimia Perhatikan, bahwa pada soal diketahui 1 mol gas SO3 mengurai 50% Untuk menentukan mol SO3 yang bereaksi Digunakan rumus Derajat ionisasi sama dengan jumlah mol Z terurai Dibagi jumlah mol Z mula-mula Untuk menentukan tekanan parsial gas Digunakan rumus PX sama dengan mol X per mol total dikali P total Sehingga, soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut P total sama dengan 5 ATM Mol SO3 mula-mula sama dengan 1 mol Terurai 50% Sehingga alfa atau derajat ionisasi sama dengan 0,5 Mol bereaksi sama dengan derajat ionisasi dikali mol mula-mula Sama dengan 0,5 dikali 1 mol Sama dengan 0,5 mol Pada reaksi kesetimbangan 2 SO3 menghasilkan 2 SO2 ditambah O2 Mol SO3 mula-mula adalah 1 mol Mol SO3 saat bereaksi adalah 0,5 mol Sehingga, mol SO3 saat setimbang adalah 0,5 mol Berdasarkan perbandingan koefisien terhadap mol SO3 yang bereaksi Maka dapat diketahui mol SO2 dan mol O2 yang bereaksi Mol SO2 yang bereaksi adalah 0,5 mol Sedangkan mol O2 yang bereaksi adalah 0,25 mol Sehingga, mol SO2 saat setimbang adalah 0,25 mol Mol gas total saat setimbang sama dengan 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,25 Sama dengan 1,25 mol Tekanan parsial gas SO2 atau PSO2 sama dengan 0,5 mol Per 1,25 mol dikali 5 atm Sama dengan 2 atm Tekanan parsial gas SO2 atau PO2 sama dengan 0,25 mol Dibagi 1,25 mol dikali 5 atm Sama dengan 1 atm Tekanan parsial gas SO3 atau PSO3 sama dengan 0,5 mol Dibagi 1,25 mol dibagi 1,25 mol dikali 5 atm Sama dengan 2 atm Kp sama dengan PSO2 kuadrat dikali PO2 dibagi PSO3 kuadrat Sama dengan 2 kuadrat dikali 1 dibagi 2 kuadrat Sama dengan 1 Jadi, tetapan kesetimbangan KP adalah 1 Jadi, jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 20 Bentuk molekul yang terjadi jika atom 4A dan 17X berikatan adalah A. Atom pusat A mengikat 5 atom X B. Atom pusat A mengikat 6 atom X C. Atom pusat A mengikat 3 atom X D. Atom pusat A mengikat 4 atom X E. Atom pusat A mengikat 2 atom X Soal ini menggunakan konsep ikatan kimia mengenai bentuk molekul Rumus umum tipe molekul adalah A, X, N, E, M Dengan A sama dengan atom posat N sama dengan jumlah pasangan elektron ikatan atau jumlah PEI M sama dengan jumlah pasangan elektron bebas atau jumlah PEB Sehingga soal ini bisa diselesaikan dengan cara sebagai berikut Konfigurasi elektron 4A sama dengan 2, 2 Sehingga atom A melepas 2 elektron Konfigurasi 17X sama dengan 2, 8, 7 Sehingga atom X menyerap 1 elektron Atom A dan X dikali silang Sehingga A dikali 1 menjadi A, X dikali 2 menjadi X2 Rumus molekul sama dengan AX2 Pasangan elektron ikatan atau N sama dengan 2 Elektron valensi atom pusat A sama dengan 2 Pasangan elektron valensi atom pusat A atau EV Dikurangi jumlah elektron untuk ikatan atau N per 2 Sama dengan 2 min 2 per 2 Tipe molekul sama dengan AX2E0 atau AX2 Jadi bentuk molekul adalah linier Yaitu atom pusat A mengikat 2 atom X Jadi jawaban yang tepat adalah E Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!